Sampai mencoba saya bujumu, bu, yang senang ada warung Ngopi ada warung, tidak gedehnya rumah, karena kondisi rumah karena warung beda Beda edisi, beda service Warungnya kondisinya bersih Disini anak sendiri dan ada warungnya masaknya rapi, ambunnya wangi Sikapnya ramai, wajahnya cerah, senyumnya indah Sampai bekerja disambut Sampai ya? Mau go, kau binarak Sampai tau bujumu tak kalau tidak sambut ini? Barang kamu tuh ya, ngersesakkan menunjuknya Bentsennya, kopi yang ada bujomu tau buat tawani bujomu lagi tekoy langsung buat celetok nyapa mulai untuk duit para untuk duit rasa melubuh omah kalau balik ngobongi turu gerdu dan kelon sampai uang lanang iso iso ngomong bu ngomong ada kopi kopa kopi kopa kopi aku pegelen gitu wih yang lanang ngomong yang ngomong bu masak lawan pindangnya kita karuan ini pindang ya pindang kuih ya nondok-nondok ceplok enak ya nondok ceplok nondok kem tapi yang diceplok yang lanang terus lemes ngelentuk undak kuru lumayan susah wang lanang ngomong gue disentak wang lanang meneng ya disentak mari masak sego je otoh jangan je otoh lawa je otoh yang lanang durung makan yang balik diwerg intik 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 gak makan terus matang nih apa makan gak makan jadi yang lanang ya makan paudal kluyur 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 roto-roto menung jadi salah anak-anak yang paling mahal itu nilai persaudaraan dan nilai persahabatan dua itu ya penting cuma masih jauh lebih penting konco, luwe penting dulur ayo saya ini sampeyan misalnya sampe duitnya wakih wispol ake kadang-kadang tonggo itu pentingnya ngungkul dulur tapi ada umah kobongan yang menolongi disik ada umah kemalingan yang menolongi disik lah iya mulai yang api karo tonggo terutama tonggomu yang melarat api ada mergok tonggo melarat itu entengan seneng sabiantu roto-roto yang gelemban itu rewang-rewang ini kuya tonggo yang melarat aslinya tonggo sukih orangnya dijaga ke menanggayanya ayo yang sukih-sukih yang nesu minggat kenyataannya yung ngono kok ngelak mantu bocah masjidan kalau yang matur punti-punti ngelak mantu pengen berkah, pengen muliung ngelak ukurannya bocah ukurannya sergeb sholat subuh jamaah na masjid rutin sholat subuh jamaah na masjid itu pundutan mantu, mesti barokah, mesti muliung minggu itu rencana saya besok harap jamaah subuh na masjid benter pilih jadi mantu mau enggak, cuma pertanyaannya aku kuat pirang dino aku ngelak ukurannya sergeb terrutin tapi lak orang paru ini bantuan kengelan mantu ukurannya yang sergeb rutin sholat subuh jamaah na masjid mesti entuh tapi umurnya sudah setengah puluh lor roto-roto yang menunggu sehingga aku takut, bu, dijawab bantuan, bantuan, yang dua anak, remaja saya hadahan subuh di gugah ya tangi, neng, ngalih ngon bantuan apa bantuan? bu, saya ngelumpuk seperti ini bu, sempurna ya bantuan, soalnya 90% menantu perempuan itu sulit tinggal serumah dengan ibu mertua tanpa konflik batin angin, mantu wedok kalau urib seumah kumpul kalau orang tua wedok wangil, mesti ada konflik batin ayo bapak, bapak, jujur saya bapak, misalnya ibunya sampai dewa kok gegeran, kalau bojo sampai sampai belani ibu apa belani bojo? ayo orang lantang-lantang rumahnya ibunya sampai dolan yang mau sampai senang itu, kerasan itu saulan lah, apa bojo ini sampai nge-remeng waae, kalau ada gesean sidi yang diulah ke, bojo ini apa ibunya? mula wong dikongkon gede pangapurannya harus jadi pemang sibuk cari duit tapi mau tenang-lantang nikmati duitnya ngerti ini kan wawon mada siotra mawon kelompoknya untuk oke orang dinikmati duitnya itu kok kayak sapi itu malah ke pelara itu mau jadi buruhnya sapi gue lihat duit meneh kelompok untuk oke orang dinikmati duitnya itu kok kayak sapi meneh tambah ke pelara meneh sapi ini lo sampai sepuluh di rumah dewaan memang dulu kayak bagus sapinya timbang wongnya sapinya bersih-bersih burus-burus wongnya kayak ulo kadut jenengan lehenten tonggo pokonco sing elek yang jenengan nge-teniku jenengan kandani apa jenengan kandak-kandak ke umpomo jenengan kok dilarani hati hatinya jenengan dilarani kali tonggo nge-teniku loh tonggo sing nge-larani ini kun jenengan omongin apa jenengan omong-omong ke yang nge-teniku nambai dulur apa nambah satu nambah ganjaran apa nambah dosa masalahnya rampung apa nambah doa ini ngantimu lega mongbalan iblis lega mongbalan iblis yang nge-teniku yang ngantin yang mau tonggo karopetan ini liwat hp status dishare status dishare yang nge-tenuknya dicuk hati langsung ngelaraki hati kalau ngarepi omongin update status, demi telewak omahmu yang megah indah wimik bungkus di sini apa? keluarga yang bahagia apa artinya omahmu api istana? tapi di sini keluarga yang gegeran, pecohan, tukaran itu bukan rumah, kandang mending bentuknya biasa, sederhana tapi di sini keluarga yang goyuburkun ahli ibadah itu baru rumah tangga walaupun rumah itu tidak ada tangganya